Misalkan nih motornya amit-amit diambil orang gitu guys ya Atau dicuri atau kemana gitu guys ya Kita tinggal turn off engine-nya aja guys Disini kita tinggal masukin password-nya Oke, lalu kita tinggal turn off aja guys Nah, langsung motor mati Nah, sukses ya guys ya Cut off engine Nah, begitu motor mati seperti ini Ini motor nggak bisa dinyalain sama sekali guys Oke, ini posisinya on ya guys ya Nah, di starter nggak bisa Oke, sama sekali Kita mau dimatiin Dinyalain Oke, kita Nah, nggak bisa sama sekali ya Ini kita bisa ngecek semuanya Ini kebutuhan ini tuh bener-bener kita pake banget Untuk kebutuhan rental guys Kalau kalian punya rental motor, rental mobil Ini tuh bener-bener kepake banget Buat kita tau ya Si motor atau mobil kita tuh dipake kemana aja gitu guys Halo guys, selamat menikmati channel Semoga JVilis Di video kali ini kita akan pasang GPS untuk motor guys Nah, kenapa sih kita penting banget pasang GPS untuk motor kita Kemarin ini Gue sempet ngalamin Salah satu unit kita hilang guys Hilang dan digadaikan ya guys ya Ke tempat pegadaian Nah, berkat dari GPS Super Spring ini Motornya itu bisa kembali guys Oke, seperti kalau misalkan kalian pengen tau lengkapnya Kalian bisa cek di Instagram gue guys ya Di situ gue udah ceritain chronologisnya Seperti apa Kenapa motornya bisa hilang Tapi di video kali ini gue berbual Benefit apa aja yang kita dapatkan Ketika kita memakai GPS ya guys ya GPS ini berfungsi untuk mengamankan ya guys ya Ketika kita pakir dimanapun kita berada ya guys ya Kita mau pake motor, mau pake mobil Kalau misalkan kita pake GPS Kita tuh akan merasa tenang guys Nah, hari ini kita akan pasang GPS dari Super Spring guys Ini dia guys Kita sebenernya udah banyak ya guys ya Di sini seperti bisa kalian tau ya guys ya Ini kita pasang untuk semua motor rental kita guys Oke, jadi kita udah banyak banget Semua puluhan unit kita Kita pake dari Super Spring guys Nah, sebelum kita membeli GPS Kita harus tau dulu fitur-fitur apa aja yang disediakan dari GPS tersebut guys Karena beda GPSnya, beda juga peruntukannya guys ya Contoh, di sini gue pake untuk yang C20 ya guys ya Ini semuanya buatan Eropa ya guys ya Dari Eropa, di belakang gue juga sama Kita pake semuanya untuk motor-motor rental Dan kalau misalkan kalian mau cari buat GPS mobil Ini juga udah pake dari S250 guys Ini untuk yang S250 itu Kita bisa pake, dia fitur tambahannya itu Dapat menengarkan suara di dalam kabin guys Dan bedanya apa sih GPS Super Spring ini Dengan GPS-GPS yang ada di pasaran guys Nah, yang pertama ya GPS Super Spring ini dia tuh memiliki aplikasi dan web Khusus untuk GPS Super Spring guys Jadi ketika kita mau mengontrol semua motor dan mobil kita Hanya dalam satu aplikasi aja guys Di aplikasinya itu semuanya lengkap banget guys Itu fitur-fiturnya guys ya Jadi kita bisa liat sampai Street View Street View tuh kita bisa liat posisinya guys Dia ada dimananya gitu guys Posisi live si motor kita guys Jadi bener-bener ini fitur-fitur yang menurut gue itu Sangat-sangat penting untuk kalian pertimbangkan ya Ketika kalian mau membeli GPS guys Dan yang ketiga ini yang paling penting guys Kita harus memperhatikan gimana cara pasang GPS-nya guys Baik kita untuk motor ataupun untuk mobil ya guys ya Ketika kita mau pasang Kalau misalnya kita pasang asal-asalan Menyebabkan konsulate pada kendaraan kita Itu garansi kelisikan pada kendaraan kita tuh Akan langsung hangus guys Tapi kalian tenang aja Kalau kalian beli GPS Super Spring ini guys Untuk GPS Super Spring ini ketika kita pake Kita beli udah input free pemasangan guys Oleh teknisi profesional Jadi ketika kita pesen tipe apapun itu Dari GPS Super Spring Nanti mekaniknya akan datang langsung Dan free pemasangan guys ya Ke tempat kita Ke rumah kita atau ke kantor kita Bebas guys Jadi kita gak perlu repot lagi nyari mekanik Untuk kita pasang ke motor ataupun mobil kita guys Dan buat kalian yang pake motor listrik Ataupun mobil listrik juga bisa guys Disini sudah cocok ya guys ya Dia sudah compatible untuk kendaraan listrik guys Jadi GPS ini sudah sangat mumpuni ya guys ya Untuk kita pake Baik kalian mau pake kendaraan pribadi ya guys ya Ataupun untuk gue secara Untuk usaha ya guys ya Untuk bisnis Ini sudah sangat mumpuni guys Buat kalian juga yang punya rental mobil Rental motor Ini sangat-sangat penting ya guys ya Fitur-fitur ini untuk kita pake guys Dan buat kalian yang mau pasang GPS ini Ini di motor tenang aja guys Untuk GPS A20 ini Dan yang lainnya juga sama ya guys ya Tipe-tipe lainnya juga Dia sudah IPX5 Dimana dia sudah tahan percikan air Jadi udah sangat aman ya guys ya Tapi bukan Berarti kita motornya boleh dicemplungin ya guys ya Gak bisa guys Kalau misalkan alatnya dicemplungin ke air ya Tetep aja mati guys Dia kan tahan percikan air ya guys ya Bukan waterproof Seperti kita masukin Semuanya ke dalam air gitu guys Untuk ukurannya ini Bener-bener ringkas banget guys Kecil banget ya Ini ukuran jari banget Dan ini dapat kita pake dimanapun ya guys ya Kita bisa sembunyi di depan Atau misalkan di bawah Di bawah tanki Di bawah pun Dimanapun bisa ya guys ya Mau dekat aki Mau dekat ecu Semuanya bisa guys Itu tergantung kalian Mau pasangnya dimana guys Kalian bisa request aja Ke teknisi yang pasang guys ya Karena kan dari super swingnya Udah ada yang dateng Timnya Kalian bisa pasang request Mau dimana aja Posisinya bisa guys Dan hari ini kita akan pasang GPS ini Untuk Vario 160 guys Ini motornya masih baru banget ya Masih turun dari dealer Ini akan kita pake Untuk motor sewa ya guys ya Jadi kita akan pasang GPS ini Langsung ke Honda Vario ini guys Dan GPSnya sudah terpasang Di Vario 160 ini guys Oke ini untuk kuncinya Si remote kiosnya guys ya Kita langsung nyalain aja guys Oke Nah ini udah Nyalain guys ya Misalkan nih Amit-amitnya Si motornya ini Di bawah sama maling gitu guys Kita gak usah khawatir guys Kita bisa cek ya Posisinya dimana Lalu kita tinggal Turn off engine-nya aja guys Oke disini Tinggal kita turn off engine Kita tinggal tungguin aja guys ya Beberapa detik Dia Supaya manggil signalnya Oke Nah dan Motornya langsung Otomatis mati ya guys ya Disini sudah sukses Cut off engine Nah ini Kalau misalkan udah seperti ini Tidak bisa di starten guys Oke Mau gimana pun Tidak bisa Mau posisi off Di on-in lagi Gak bisa guys Ini kita harus masukin Turn off engine disini guys ya Kalau misalkan sudah turn off engine Nah sukses Baru kita bisa starten lagi guys Ini adalah salah satu contoh Motor kita yang udah kita pasangin GPS super spring ya Yang sama seperti tadi Honda Vario guys Oke Ini untuk motornya Tipenya Honda Beat Nah ini dia Keterangan-nya lengkap banget ya guys ya Disini ada tulisan Park 1 menit 5 second ya Jadi ini kita udah parkir Kita kan barusan udah tes jalan Disini 1 menit 5 detik ya guys ya Turn parkirnya Lalu ini kalau misalkan kita on-in ya Ini kan posisinya dia park ya guys ya Kalau kita nyalakan Nah Dia tuh nanti Bakal berubah guys Oke Ini ACC-nya Nah dia langsung Muncul notif ya guys ya Honda Beat Dia on Nah disini langsung Posisinya berubah ya guys ya Jadi jalan Nah ini Untuk kita ngeliat Keakuratan dari Si Posisi motornya ini Nah ini kan kita bisa lihat ya Posisinya di jalan Arjuna Cicendo Kota Bandung ya guys ya Nah Untuk GP Superspring ini Kita bisa lihat Posisi live-nya ya Posisi live itu yang Berarti Kita ngeliat posisi Street View-nya guys Nah ini tinggal kita Cek aja Apakah benar atau enggak Nah ini benar-benar Akurat ya guys ya Disini Oke Kita Bagusan keliling Ke dalam gang ya guys ya Nah ini posisinya Persis ya Sama seperti yang ada di Street View ini guys Oke Nah disini kita Benar-benar akurat ya guys ya Oke Nah ini posisinya Lalu ini Temperatur dan Pintu Ini untuk mobil ya guys ya Fitur temperatur dan Pintu Nggak bisa dipakai Oke Nah ini untuk Posisi baterainya Nah posisi baterainya itu Dia tuh berarti Kayak gini guys Ini kan Si contohnya itu Si motor ini itu kan Kita tuh pake nih Nah dia kan begitu nyala Dia mengandalkan aki Nah begitu motornya mati Dia menggunakan baterai guys Disini Jadi setiap kali kita Motornya nyala Si baterainya Ngecharge terus guys Oke Ngecharge sampai 100 Nanti kalau misalkan si Motornya udah kita Pakirin Dia baru Si Menggunakan Si dayanya tuh Dari si baterai ini Gitu guys Oke jadi Posisi jalan Dia menggunakan Menggunakan aki Ngecharge Lalu setiap kali pakir Dia menggunakan baterai Oke Disini Lalu ada Ini untuk matikan mesin ya guys ya Nah ini Cara untuk mematikan mesin Misalkan nih Motornya amit-amit Diambil orang gitu guys ya Atau dicuri Atau kemana gitu guys ya Kita tinggal Turn off engine-nya aja guys Disini kita tinggal Masukin password-nya Oke Lalu kita tinggal Turn off aja guys Nah langsung motor mati Nah Sukses ya guys ya Cut off engine Nah Begitu motor mati seperti ini Ini motor gak bisa Dinyalain sama sekali guys Oke ini posisinya on ya guys ya Nah di starter gak bisa Oke sama sekali Kita mau dimatiin Dinyalain Oke Kita Nah gak bisa sama sekali ya Oke gak bisa sama sekali Karena dia posisinya Off ya guys Nah Kalau misalkan Dia Kita mau nyalain Si motornya lagi Ini tinggal kita Turn on engine-nya aja guys Oke Nah Kalau turn on engine Sukses Langsung kita starter aja Oke Langsung nyala guys Motornya Kita bisa pake Seperti biasa guys Oke Jadi Ini udah sangat-sangat aman ya guys ya Untuk kita pake guys Nah disini juga ada Share location Kalau misalkan nih Kalian Kita mau ngasih tau nih Posisi motornya nih Misalkan dipinjem gitu ya guys ya Si motornya sama Orang lain gitu guys Kita mau ngasih tau ini Ke saudara kita Atau ke temen kita Atau ke pasangan kita Tinggal share location aja guys Oke Mau berapa lama Lalu disini ada call cabin Nah call cabin ini Ini tuh berfungsi untuk Mendengarkan percakapan ya guys ya Nah Untuk tipe yang C20 ya Yang A20 C20 atau A20 ini Untuk motor Ini tidak bisa call cabin guys Kenapa? Karena kan ini untuk motor ya guys ya Nah Vito call cabin ini Ada di mobil guys Ini contohnya guys ya Nah Disini untuk Posisi mobilnya Dia ada call cabin guys Nah kalau call cabin ini Dia kan bisa nih Bisa aktif ya Nah kita bisa ngedengerin ya Untuk mobil itu Ada sensor pintu Ada sensor Sensor suhu Suhu dalam mobil Ada kita bisa dengerin Percakapan di dalam mobil Jadi Ini pokoknya lengkap banget Untuk yang mobil Tapi kalau misalkan Untuk yang motor Ini kita pakai yang biasa guys ya Kita tidak Yang gak ada fiturnya Itu cuma itu aja guys Cuma sensor pintu Sensor Sensor suhu Dan kita gak bisa Menengahkan pecakapan Di dalam cabin guys Oke Lalu Untuk reportnya Kita bisa lihat ya guys ya Disini lengkap banget Nah Disini kita bisa ngecek nih Misalkan motor ini Kemana aja gitu guys Ini tinggal kita Track replay aja guys ya Nah disini track replay Kita bisa lihat ya Kita dari tanggal 20 Maret ya Hari ini Dari tadi jam 12 malam Sampai hari ini Sekarang jam 1 lebih 12 ya guys ya Motornya dipakai Sejaraknya ini 79 kilo ya Dari tadi malam Jam 12 Tepat ya guys ya 12 malam sampai sekarang Lalu kecepatan rata-ratanya 45 kilometer Lalu Ini untuk Kita bisa mantau ya Dia kemana aja Ini dari kota Bandung ya guys ya Dari sini dari kota Diputer terus Nah kesini Kita bisa ngeliat Secara real time ya guys ya Si ininya tuh Dia kemana aja Bener-bener detail banget guys Ini dipakai ke Ciwi Day ya guys ya Tadi pagi Oke Nah disini parkirnya pun ketahuan ya guys ya Dia parkir di Ciwi Day Lalu Ini kita bisa lihat ya guys ya Kita kalau misalkan di kota Nah disini dia tuh Stopnya dimana Lalu dia parkir lagi di Di sini guys Di Di SPBU ya guys ya SPBU Kopo Nah ini bener-bener Semuanya lengkap banget ya guys ya Oke Ini kita bisa ngecek semuanya Ini Kebutuhan ini tuh Bener-bener kita pake banget Untuk kebutuhan rental guys Kalau kalian punya rental motor Rental mobil Ini tuh bener-bener Kepake banget Buat kita tau ya Si motor atau mobil kita tuh Dipake kemana aja gitu guys Oke Nah disini juga kita bisa lihat ya Ada alarmnya Alarm tuh Ini kalau misalkan motor kita itu Dicabut ya Si akinya Dari si Diputusin gitu guys Si GPSnya Lalu kita bener-bener Kita bisa lihat ya Stopnya Dia tuh stop tuh berarti kondisi Motor tuh berhenti ya guys ya Lalu Parkingnya dia kemana aja Lalu dia Jalannya kemana aja Ini kita bisa lihat ya Disini bener-bener lengkap banget guys Mau dari Tanggal berapa jam berapa Semuanya bener-bener lengkap guys Oke Dari Misalkan dari Nah Ini dari Tanggal 15 Maret Jam 8 malam Sampai hari ini juga bisa gitu guys Oke Kita bisa lihat ya Dia kemana aja Jadi kita bener-bener Menggunakan GPS ini tuh Efektif sekali ya guys ya Kita bisa lihat Begitu nyalain Motor ada notifikasi Begitu matiin motor ada notifikasi Kalau motor dipake kemana Kita juga bisa ngecek ya guys ya Kemana aja motor atau mobil kita Kita dipake Ini bener-bener Sangat-sangat akurat ya guys ya Untuk GPS Super Spring ini guys Dan buat kalian yang mau pasang GPS Super Spring ini GPS ini tersedia di Official Store Shopee ya guys ya Jadi buat kalian yang mau Nanti link pembeliannya Gue taruh di bawah guys ya Langsung dari link pembelian Official Store-nya Super Spring ya guys ya Supaya kalian mendapatkan Harga yang paling murah ya guys ya Dan tentunya diskon-diskon Menarik dari Shopee guys Dan GPS ini dibanderol Seharga 1,2 juta guys Ini beda-beda harganya guys ya Untuk yang tipe yang portable Itu ada yang 1 jutaan Lalu untuk yang A20 ini 1,2 juta Lalu untuk yang mobilnya Juga ada guys ya Relatif untuk harganya Bedanya kalau yang mobil itu Bisa menengahkan percakapan Menengahkan cabin Dan suhu dan temperatur Itu beda ya Harganya lebih mahal guys Itu kalau nggak salah Sekitar 2 jutaan ya Dan yang terbaru Dari Super Spring ini Juga ada guys Itu yang tipe untuk Deskamp-nya guys Dan buat kalian yang mau Pasang GPS untuk mobil Untuk motor Dan untuk kendaraan proyek Nanti semua link pembeliannya Gue taruh di bawah guys ya Kalian bisa sesuaikan Dengan kebutuhan kalian guys Oke dan sekian dulu Videonya semoga video bermanfaat Buat kalian semua Kalau kalian ada request video apa Pengen dipikir video apa Pengen nanya apapun Langsung aja kalian komen Gasi di bawah Karena di channel ini Gue membahas semua tips dan tips Gimana caranya kita belajar motor Melalui belajar memetek Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semuanya lengkap Dan nggak nyatu aja Di channel ini gue membahas Gimana caranya kita Merawat motor dan mobil kita Agar seperti baru terus guys Pokoknya semua tips dan tips Seperti otomotif lengkap Ada di channel ini Jangan lupa kalian like Dan subscribe dulu guys ya Oke see you next video Bye bye